Intro Kualifikasi Piala Dunia 2022 sudah memasuki tahap terakhir bagi beberapa konfederasi yang bersaing. Salah satunya adalah Eropa. Ya, beberapa negara di Eropa telah memastikan diri lolos ke pegelaran terakbar tersebut. Namun tak sedikit pula yang harus menahan asa, sebab harus terlebih dahulu berjuang di jalur playoff. Seperti halnya yang dialami Portugal dan Italia. Ya, secara mengejutkan, dua kekuatan besar sepak bola Eropa itu harus berjuang di babak playoff setelah tak mampu menjadi juara grup. Lantas negara mana saja di Eropa yang telah memastikan lolos ke Qatar, serta mana saja yang harus berjuang melalui babak playoff. Sebanyak sembilan negara sudah mengamankan satu tiket ke Piala Dunia 2022 usai menjuarai masing-masing grup di babak kualifikasi tersebut. Kesembilan negara itu adalah Serbia, Spanyol, Swiss, Prancis, Belgia, Denmark, Kroasia, Inggris, dan Jerman. Ada pun Belanda yang masih harus berjuang di Laga Pamungkas melawan Norwegia Rabu Dinihari waktu Indonesia Barat. Ya, bisa dibilang persaingan di grup G adalah yang paling ketat. Lantaran Belanda, Turki, dan Norwegia masih memiliki peluang menjadi juara grup. Meskipun saat ini The Orange masih memuncaki kelas men sementara dengan mengoleksi 20 poin dari sembilan pertandingan. Namun Turki dan Norwegia yang berada di urutan kedua dan ketiga dengan poin yang sama, yakni 18 poin, masih bisa menjadi ancaman tersendiri. Sementara itu, kejutan terjadi setelah Portugal dan Italia harus menerima kenyataan untuk menyelesaikan misi terakhir lewat jalur playoff. Ya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dipaksa untuk menunda pesta kelolosan mereka setelah di Laga Pamungkas dibekuk Serbia 1-2 di kandang sendiri. Alhasil, Serbia lah yang berhak lolos otomatis ke Qatar dengan keunggulan 3 poin. Sedangkan Italia harus rela kembali masuk playoff setelah di Laga terakhir hanya bermain imbang 0-0 melawan Irlandia Utara dan Swiss mampu menang 4-0 atas Bulgaria. Hingga Swiss yang pada akhirnya berhak lolos keputaran final Piala Dunia 2022 berkat torehan 18 poin. Sementara Italia terpaksa menjadi runner-up grup C dengan raihan 16 angka. Jawara Euro 2020 itu pun diambang deja vu mimpi buruk saat mereka gagal ke Piala Dunia 2018 setelah dikandaskan oleh Sweden. Ya, baik Portugal dan Italia memiliki nasib yang sama-sama sial karena harus rela melepaskan tiket emas ke Piala Dunia 2022 secara langsung di Laga Pamungkas. Ya, untuk zona Eropa, sebanyak 12 tim akan bersaing memperebutkan 3 tiket tersisa ke Piala Dunia 2022 melalui babak playoff. 10 tim runner-up grup dikualifikasi dan 2 tim lagi yakni Republik Sheko dan Austria berasal dari jalur UFA Nation League. Jadi sejauh ini, tim-tim yang masuk ke jalur playoff sudah ada 10 negara yakni Portugal, Sweden, Italia, Wales, Skotlandia, Rusia, Polandia, Makedonia Utara, Republik Sheko, dan Austria. Sedangkan 2 slot lagi akan ditentukan dari persaingan grup G yang diisi Belanda, Turki, dan Norwegia. Ya, kegagalan timnas Italia sendiri yang berstatus juara Euro 2020 mendapat respon dari sang pelatih Roberto Mancini. Pria yang pernah membesut Manchester City itu mengaku kecewa dan seharusnya Gliazzurri bisa menjaga posisi juara grup lebih cepat. Selain itu, kegagalan eksekusi penalti dari Jorginho pada 2 lagam melawan Swiss juga menjadi salah satu yang disesali oleh Roberto Mancini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dan kami harus menjalani pertandingan playoff pada Maret 2022 dan akan mencoba yang terbaik. Sungguh disayangkan karena kami seharusnya sudah bisa menjaga posisi juara grup jauh sebelum sampai kondisi seperti ini. Kami mendapatkan 2 penalti yang gagal dikonversi pada pertandingan yang menentukan sehingga menunjukkan bahwa kami memiliki peluang untuk menang. Kami hanya perlu menemukan kembali apa yang menjadi ciri khas kami yang telah hilang saat ini. Ujar Mancini kepada Football Italia. Di sisi lain, Mega Bintang sekaligus Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo berujar jika ia masih yakin negaranya akan melenggang keputaran final Piala Dunia FIFA 2022 Qatar. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Ronaldo menjelaskan, kalau mimpi ke Piala Dunia 2022 masih hidup dan timnya tahu perlu melakukan apa untuk mencapainya. Sepak bola telah menunjukkan kepada kita berkali-kali bahwa terkadang itu adalah jalan yang paling berliku yang mengarah pada hasil yang paling diinginkan. Hasil kemarin memang berat, tapi tidak cukup untuk membuat kami terpuruk. Tujuan hadir di Piala Dunia 2022 masih sangat hidup dan kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk sampai ke sana. Tidak ada alasan. Portugal pasti menuju Qatar. Jadi kita tunggu saja tahun depan siapa yang akan menjadi yang terbaik di kompetisi terbesar se-antero bumi tersebut. Jadi itulah tadi pembahasan tentang beberapa negara yang telah memastikan diri lolos keputaran final Piala Dunia 2022 dan negara-negara yang masih harus berjibaku di babak playoff guna memperebutkan tiket terakhir lolos ke Qatar tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!